Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Muhammad Izunu Pada video kali ini kita akan belajar mengenai integrasi nasional Pengertian integrasi nasional Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata Yaitu integrasi dan nasional Integrasi berasal dari bahasa latik integer Yang berarti utuh atau menyeluruh Sehingga integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat Kemudian nasional berasal dari kata nation Yang artinya bangsa Sehingga nasional dapat diartikan sebagai Bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya Yang berada dalam suatu wilayah dan dibawa satu kekuasaan politik Secara terminologi, integrasi nasional memiliki pengertian dari beberapa ahli Yang pertama, menurut Safruddin Bahar 1996, integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya Yang kedua, menurut Rizanur Arfani 2001 Integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional Dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya Kedalam suatu kesatuan wilayah Dan yang ketiga, menurut Ramran Surbakti 2010 Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya Dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional Jenis integrasi Jenis integrasi terbagi menjadi tiga Yang pertama, ada integrasi politik Yang kedua, ada integrasi ekonomi Dan yang ketiga, ada integrasi sosial budaya Yang pertama, integrasi politik Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan masa Baik antara elit politik dengan masa pengikut Atau antara penguasa dan rakyat Guna menjembatani celah perbedaan Dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif Dimensi horizontal menyangkut hubungan Yang berkaitan dengan masalah teritorial Antar daerah, antar suku, umat beragama Dan golongan masyarakat Indonesia Jenis integrasi politik terbagi menjadi lima Yang pertama, yaitu integrasi bangsa Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial Dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional Yang kedua, yaitu integrasi wilayah Integrasi wilayah menunjuk pada masalah Pembentukan memenang kekuasaan nasional pusat Di atas unit-unit sosial yang lebih kecil Yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu Yang ketiga, ada integrasi nilai Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimun Yang diperlukan dalam memelihara kertibus sosial Yang keempat, ada integrasi elit masa Integrasi elit masa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan masa Dan yang kelima, ada integrasi tingkah laku Integrasi tingkah laku atau disebut juga dengan berlaku integratif Menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diserima demi mencapai tujuan bersama Kedua dari jenis integrasi yaitu integrasi ekonomi Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk beraya Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis Dan yang ketiga, ada integrasi sosial budaya Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat melibatkan ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya Integrasi sosial budaya juga kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat Misalnya suku, agama, maupun ras Setelah membahas integrasi, kita membahas mengenai disintegrasi Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya Sedangkan disintegrasi dapat diambilkan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan Model integrasi yang berlangsung di Indonesia Yang pertama, ada model integrasi Imperium Majapai Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapai Struktur kemaharajaan yang begitu luas Berstruktur konsentris Dimulai dengan konsentris pertama yaitu Wilayah inti kerajaan, Nagaragung, Pulau Jawa, dan Madura Yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya Konsentris kedua adalah Wilayah di luar Jawa Mancanegara dan pesisiran Yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom Dan konsentris yang ketiga adalah Tang Sabran Adalah negara-negara sahabat Dimana Majapai menyalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain Dengan negara Campa, Kamboja, dan negara Ayu Diapura atau Taya Yang kedua ada Model integrasi kolonial Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru Sebenarnya dicapai pada awal abad ke-20 Dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim Sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Yang dibina melalui jaringan birokrasi kolonial Yang terdiri dari amtengara-amtengara atau pegawai Belanda Dan berhubungi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat Dengan kata lain Pemerintah tidak memiliki dukungan masa Yang berarti integrasi model kolonial ini tidak mampu Menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia Tapi hanya untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial Yang ketiga ada Model integrasi nasional Indonesia Yang kita gunakan dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia Sejak bernegara merdeka tahun 1945 Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial Namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan India Belanda Mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru Yakni bangsa Indonesia yang merdeka Memiliki semangat kebangsaan Selanjutnya mengenai pengembangan integrasi di Indonesia Yang pertama Adanya ancaman dari luar Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat Masyarakat akan bersatu Meskipun berbeda suku, agama, dan ras Ketika menghadapi musuh bersama Suatu contoh ketika Penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia Masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya Yang kedua Gaya politik kepemimpinan Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan Atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya Dan memiliki jasa-jasa besar Umumnya mampu menyatukan bangsanya Yang setunya tercerai berai Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan Beliau merupakan presiden pertama Afrika Selatan yang berpulit hitam Jasa-jasa besar beliau yaitu Menindas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan sosial Selanjutnya yang ketiga yaitu Kekuatan-kekuatan lembaga-lembaga politik Lembaga politik misalnya Birokrasi juga dapat menjadi sarana Pemersatu masyarakat bangsa Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama Baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan Kemudian yang keempat yaitu ideologi nasional Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau video itu Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama Maka kemungkinan masyarakat tersebut bersatu Sedangkan ideologi yang kita pakai Yaitu ideologi Bancasila bukan salah satu contoh ideologi nasional Dan yang kelima yaitu Kesempatan pembangunan ekonomi Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan Maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan Maka muncul kesenjangan atau ketimpangan Dan terakhir Mengapa diperlukan integrasi nasional? Yang pertama Untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama Dan yang kedua Menguatkan identitas nasional Dan yang ketiga Membangun persatuan bangsa Demikian teman-teman Tadi kita sudah bersama-sama belajar mengenai pengertian integrasi nasional Baik itu secara estimologi maupun terminologi Juga kita belajar mengenai disintegrasi Jenis-jenis integrasi nasional Dan model pengembangan integrasi yang ada di Indonesia Dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya